Tunjukkan masa yang akan datang sama Bapak Yahweh. Ini yang akan terjadi. Itu sampai tahun 2035. Disitulah saya melihat Presiden, WAPRES, Resesi, Pemulihan Indonesia, Krisis pangan. Itu sampai tahun 2035. Inflasi selama 5 tahun, 2022. Ekonomi resesi, tahun depan, 2025. Itu resesi ekonominya. 10 tahun ke depan, Cina menguasai ekonomi Indonesia. Industri-industri akan dikuasai Cina. Yang kebaung metal, IT, Shalom, sahabat John Prekado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan lah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain, agar mereka juga diberkati seperti kita. Hari ini, kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan dan persiapan alat tulis dan kelengkapan lainnya untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami menyiapkan hati, kami menyiapkan hati, pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini. Berkatilah kami, sehingga kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain. Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting. Berkati sahabat John Bergador dimanapun berada. Terima kasih, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Tahun 1997, saya mengalami kecelakaan. Roh saya dibawa ke surga, ditunjukkan Bapak Yahweh. Jadi sebelum orang banyak ribut tentang doa, Allah, dan Yahweh, saya itu sejak tahun 1993, saya itu kalau doa pribadi, menyebutnya apa? Yahweh. Padahal waktu itu orang belum ribut masalah Yahweh, Elohim, Allah. Betul? Saya sejak tahun 1993, saya doa pribadi selalu ngomong Yahweh. Karena pada waktu Yesua, Almasiyah ketemu saya, dia memperkenalkan dirinya, aku adalah aku, Yahweh. Makanya aku doanya, walaupun orang ngomong apapun, saya doa sendiri. Tapi saya ini tidak mau ribut. Karena ribut untuk apa? Tidak ada damai, diam aja udah, doa sendiri gitu. Itu tahun 1993. Nah, 1997, tunjukkan, masa akan datang, sama Bapak Yahweh. Ini yang akan terjadi. Itu sampai tahun 2035 adalah. Disitulah saya melihat, Presiden, WAPRES, resesi, pemulihan Indonesia, krisis pangan. Itu sampai tahun 2035 adalah. Jadi saya mendapat penglihatan itu, 97. 9 berapa? 7. Tapi untuk melihat masa depan, sampai 2035. Berapa tahun, Saudara? Berapa tahun, Saudara? Berapa puluh tahun. Betul? Tapi waktu itu, saya bingung untuk menyampaikan. Pasti tidak dianggap. Tapi waktu di surga, dikasih tahu, bahwa nanti jutaan manusia, akan mendengar pesan itu. Saya berkata, dalam gendak, dalam rencana, dalam prioritas, Bapak Yahweh. Usrahkan. Itu saja adalah. Saya mikir itu satu, gimana jutaan manusia, karena zaman itu, kita ini, berpikir, gimana koba, gedung ke gedung, kumpul maksimal berapa sih? Betul? Betul? Sampai saya mati, belum bisa. Tiba-tiba, saya mendapat undangan kotbah. Waktu mendapat undangan kotbah, wah ini, Tuhan janji jutaan. Berarti nanti, bentar lagi, yang datang minimal ribuan, pertama kali. Yang datang, dua orang tok, Saudara. Itu pun, satu orang gila, satu orang normal. Jadi kalau saya kotbah, dia ikut kotbah. Udahlah. Di situ, saya patah semangat. Waktu itu, saya bingung, gimana jutaan orang akan mendengar. Tidak tahu lewat apa, HP. Betul? Langsung 2020, mulai saya sampaikan pesan itu, bahwa Corona bermutasi selama lima tahun, puncaknya adalah error. 2025, kasus jadi kasus flu biasa. Sekarang apa? Biasa kan? Betul? Inflasi selama lima tahun, 2022, ekonomi resesi, tahun depan, 2025, itu resesi ekonominya. Tapi saya beritahu, resesi ekonomi ini, yang terasa hanya Jakarta, malang tidak terasa apa-apa. Nah, supaya bertahan menerima resesi gimana? Tidak boleh utang bank, atau utang KPR. Karena apa? Karena kondisi seperti ini, masih sampai tahun 2026. 2014, saya beritahu, beli emas, dan beli dolar. Karena emas akan naik, dan terjadi. Nah, makanya setiap kali saya kubah di media sosial online, banyak yang mau nunggu. Kenapa nunggu? Ini bakalnya orang ini ngomong apa lagi? Gitu adalah. Habis presiden, ini ngomong apa lagi? Sekarang saya beritahu. Dan pesan itu tersampaikan. Jutaan manusia mendengar. Betul. Sekali mendengarkan saya ngomong, di media sosial, di Youtube, saya tidak punya akun. Saya tidak punya akun, akun Instagram, Facebook, saya tidak ada. Orang lain semua yang upload. Yang dengar itu semua berapa? 10 juta lebih. Padahal tahun itu saya berpikir, gimana nyampeinya? Betul? Betul? Tidak tahunya, di situ ada rencana Tuhan. Dalam ganda, dalam rencana, dalam otoritas, dalam benteng, dalam benteng, dalam nama apa? Yesus Kristus. Amin? Amin? Nah, jadi saya beritahu. Tahun depan gimana? Sudah tidak perlu khawatir dan takut. Sekalipun resesi, ekonomi, tahun depan, malang tidak terasa. yang terasa itu, kalau mereka punya utang bank. Kenapa? Suku bunga akan naik. Karena kondisi seperti ini, masih sampai tahun berapa darah? 2002, 6. Dan ingat, 10 tahun ke depan. Ini saya beritahu, ini penting untuk saudara. Ikut saya semua. 10 tahun ke depan. Apa saudara? 10 tahun ke depan, Cina menguasai ekonomi Indonesia. Industri-industri akan dikuasai Cina. Yang berbau metal, IT, metal, IT. Setelah itu, tekstil, itu akan dikuasai Cina. Termasuk otomotif. yang bertahan, di masa depan, 10 tahun ke depan, itu hanya ada 4. Apa? Pertanian, perkebunan. Apa saudara? Ini saya semua, pertanian, perkebunan. Pak, kalau bisnis polo wijau, gimana? Aman. Pertanian dan apa? Perkebunan. Kedua, perikanan peternaan. Apa saudara? Perikanan apa? Perikanan apa saudara? Perikanan dan peternaan. Dan yang ketiga, kuliner. Aman. Ngomong sebelahnya, aman. Itu 10 tahun. Dan yang keempat, ini 10 tahun ke depan ini. Saya beritahu pada saudara. Bisnis yang berhubungan, dengan, alam. Yaitu toko besi. Pasir, yang berhubungan dengan beton. Itu kan tidak impor. Ngambilnya di gunung. Itu aman. Ngomong sebelahnya, aman. Jelas? Jelas? Yang berhubungan dengan apa? Pasir, batu. Kan tidak perlu impor. Aman. Jadi saudara-saudara yang punya toko besi, ngomong, terima kasih Tuhan. Aman. Jelas? Dan ini, 5 tahun ke depan dari sekarang, catat semua. Kembali, ke manual kembali. ruko-ruko, mal-mal, toko-toko, kalau sekarang banyak online. Betul? Nah, 5 tahun ke depan, akan balik ke toko-toko semua, ruko-ruko semua, mal-mal semua. Karena ada titik jenuh, 5 tahun ke depan. Kenapa? Misalnya, pesennya itu sepatu sepasang, dikirim kanan semua. Itu akan terjadi 5 tahun ke depan. Ada yang namanya, titik apa? Jenuh. Akhirnya apa? Semua kembali ke manual lagi. Ingat saudara, tidak ada yang baru di muka bumi ini. Jelas? Semua akan kembali seperti, itu lagi, mal-mal, toko-toko, restoran, semua. Sekarang kan banyak yang online. Betul? Kenapa? Ingat saudara, nanti, 5 tahun ke depan dari sekarang, itu akan terjadi. Dan tentang pangan, ingat, kondisi pangan ini, akan sampai tahun 2035. Jadi saudara, saya beritahu, untuk berkebun semua itu, karena itu. Dan, saya percaya, jemaah tempat ini, dipelihara Bapak Yahweh. Amin? Jadi saya beritahu, ada yang tanya sama saya, Pak, tahun depan gimana resesinya? Aman malam. Termasuk daerah, daerah kayak Lumajang, Jember, itu aman semua. Karena apa? Tidak banyak keinginan. Kalau di Jakarta banyak keinginan, ingin wagyu, ingin stick model ini, kalau di sini kan enggak, taunya apa? Apel malang. jadi saya beritahu, aman. Sudah yang punya toko-toko kelontong, toko besi, ingat saudara, itu aman semua. Lima tahun lagi, ke depan, semua balik ke toko-toko kelontong lagi, bukan online. Jelas? Karena ada titik apa? Jenuh, jenuh di sini. Itu lima tahun lagi. Nah, sepuluh tahun lagi, ingat saudara, Cina menguasai Indonesia. Yang tidak dikuasai empat ini. Jelas? Jelas? Ada berapa saudara? Jadi saudara semua, persiapkan dari sekarang, generasi selanjutnya. Anak-anakmu, atau dirimu, yang masih umur 30-40. Siapkan empat ini. Jadi, Pak, kalau distribusi polo hijau, toko polo hijau gimana? Aman semua itu, karena empat ini yang tidak bisa dikuasai Cina. Jelas? Dan yang berikutnya, yang terakhir apa? Tanah. Karena ada pembatasan hak pemilikan tanah. Jelas? Properti aman. Jadi sekarang saudara, saya beritahu saudara, tahun depan kita masuk apa? Dara re? Sesi. Ngomong sebelahnya, kita aman semua. Dalam nama Tuhan, Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan, diberkati untuk memberkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan. Kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita. Dengan maksud, menguji iman kita, apakah kita tahan uji, dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi, apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat ujian dari sang pencipta. Karena kita tahan uji, dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat ujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi, karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar satu tema, yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya, pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar, yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari? Dan membuka aplikasi main game, main game sepanjang hari. Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya, pasti menggunakan waktu yang sepanjang hari. sangat bijak. Bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya, pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya, pasti memilih yang benar. Ingat, tiga B. Yang pertama adalah, belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah, kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi, kita akan belajar tentang tema, memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh, satu perjanjian lama, satunya perjanjian baru. Kita mulai saja, belajar dari tokoh perjanjian lama, yaitu, Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh, yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari, mari kita dalami. Kejadian 6 sampai 10. Tetapi kita fokus di kejadian 6, ayat 5 sampai 8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya, selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan, bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia, yang telah ku ciptakan itu, dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal, bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan. Dari sorga, Tuhan melihat ke bumi, dan dia melihat dan mendapati, kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hati manusia, selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa, alasan Tuhan marah, itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini, mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal. Ya, karena ulah manusia itu. Sehingga, lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang, juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi, dari ayat ini kita bisa tahu bahwa, Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu, hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya, dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya, pencemaran air. Binatang yang hidup di air, tercemar, dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air, bisa mati karena ulah manusia, membuang sampah sembarangan. Jadi, marilah kita, menjaga lingkungan itu sebaik-baik mungkin. Baca itu juga ya, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu, dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan bunuh-bunuh di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar, belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dan dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan, karena dia percaya, karena saya percaya kepada Tuhan, dan kebenaran saya dibenarkan, maka orang benar ini, mestinya melakukan hal-hal yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan, dan dia mendapat kasih karunia, dan dia dibebaskan dari kemalapetaka, kedaksiatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran perkataan dan perbuatannya. Artinya, Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia. Perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi, kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya, kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi, pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh keperkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke dalam pikiran kita. Tetapi, mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di syurga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh. Sehingga Nuh berkenan di mata. Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi caralah pengajaran yang membuat, menguatkan kita. Oke, yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalahan, iman, dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalahan, iman, dan perbuatan baiknya. Jadi, seorang bapak, seorang kepala rumah tangga, harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di perjanjian baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah para Rasul 9, ayat 1-6. Kita akan membaca dalam kisah para Rasul 9, ayat 1-2. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsi. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajarannya menyakiti orang lain adalah salah. Tetapi Paulus merasa dia berasa benar. Ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya, dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Benar tidak. Tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus, pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah, Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan, dan dia disana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih, menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia, dan menyiapkan dia, menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab perjanjian baru, 13 diantaranya, Paulus telah yang menulis, atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan, pasti memilih yang benar. Orang yang dibedarkan Tuhan, pasti melakukan hal-hal yang benar, yang tentunya menyenangkan hari Tuhan. Terima kasih, sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini, di belajar dari seorang tokoh, bernama Nub, dan juga Paulus. Terima kasih, apabila ada komentar, pendapat yang berbeda, dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar, di bawah video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan, yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia, John Pregador. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.